Intro Para Business Leaders dan Intellectual Business Community Kita jumpa lagi dalam acara The CEO Reference Dan bersama kita adalah Pak Fritz Simon Juntak Beliau adalah Presiden dari Raja Wali Foundation Topik kita hari ini adalah Crafting Public Policy for Business Atau kita ambil angka artikel dari Harvard Business Review Yang berjudul Government in Your Business Dari Harvard Business Review bulan Juli Agustus tahun 2009 Intinya topik ini adalah begini Government dengan para businessman adalah Forces yang berpengaruh terhadap masyarakat Dan saling mempengaruhi Dan kita tahu bahwa Government itu taking care of the whole public Termasuk business Tetapi yang memberi pekerjaan Yang memberi penghasilan kepada masyarakat itu adalah Para businessman Government itu pun Kalau pun memberikan kepada masyarakat Harusnya through business Kecuali yang namanya BLT gitu ya Nah jadi Kita ini two forces yang berpengaruh terhadap masyarakat Yang positif terhadap masyarakat Tetapi dua forces yang saling Berinteraksi Nah Interaksinya itu adalah Tentunya ditentukan oleh government Melalui yang dinamakan public policy Peraturan Regulasi Baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis Kenapa kita undang Raja Woli Foundations Yang diwakili presidennya Pak Fritz Fiman Junta Kita tahu bahwa Raja Woli Foundations Itu Foundernya adalah Pak Peter Sondag Pak ya Nah Membuat Atau Memelopori Efforts of public policy ini Bekerjasama dengan Harvard Kennedy Public School School of Public Policy ya Sehingga Dengan program ini Maka Tujuannya adalah Memperbaiki Public Policy di Indonesia ini Begitu Pak ya Tujuannya Secara Secara keseluruhan Pak ya Nah Langsung aja Pak Kembali Public Policy itu banyak ya Ada Public Policy tentang bisnis Ya government itu menggunakan Public Policy tentang bisnis Tentang kesehatan Tentang Apa Eradikasi kemiskinan Tentang Apa Sustainable Environment Itu banyak ya Kita yang kita soroti adalah Policy for business Karena kita bicara di program The CEO Reference Tetapi jangan lupa Misalnya di kesehatan Itu pun ada aspek bisnis ya Jadi Polisi Polisi pemerintah untuk kesehatan itu Akan mempengaruhi Para pelaku bisnis di bidang kesehatan Polisi pemerintah di bidang energi Akan mempengaruhi Polisi Mempengaruhi para bisnis men Yang bergerak di bidang energi Ya Tetapi kembali Sudutnya adalah Sudut bisnis yang kita bicarakan sekarang Pak ya Jadi emphasisnya on the business Pak Friks Kenapa ya Fragile Foundation itu Fund the program Untuk Public Policy Apakah memang Public Policy di Indonesia ini Dinilai Tidak baik Sebetulnya sih Enggak Enggak bisa dibilang Tidak baik Negara Indonesia masih ada kok Jadi Bukan itulah ya Tapi Kita melihat tantangan ke depannya Dan dari dulu Sebetulnya Kebijakan publik itu Menjadi satu Satu hal yang sangat penting Dalam Membangun Daya saing sebuah negara Indonesia pada Survei yang dilakukan beberapa Lembaga internasional itu masih Di ranking 44-50 Itu Survei apa Tentang apa Itu survei tentang Indeks sebuah negara Competitiveness Tapi Competitiveness itu Apa hubungannya Public Policy Apakah Bagaimanapun Bagaimanapun Yang terjadi Apakah kita itu Competitif atau tidak Produk dari sebuah Pemerintahan itu adalah Kebijakan publik Apakah itu untuk bisnis Tapi untuk masyarakat luas Itu adalah Kebijakan publik Semenjak Reformasi Kita telah mengalami Perubahan yang begitu besar Yaitu Demokrasi yang lebih luas Dan otonomi daerah Ya Sekarang siapapun bisa menjadi pemimpin Ya Mulai artis Dia tidak tahu Bagus atau enggak Demokrasi Saya enggak bisa bilang bagus Ya kalau dia terpilih Ya bagus Gitu loh Balik-balik Nanti kita balik kembali Kita bicara tentang Public Policy Tentang satu hal yang Kualitatif ini Kan harus di measure ya Pak Tadi Bapak bilang Competitif Index kita Nomor berapa? 44 44 ya Kalau enggak salah 44 Ada enggak yang spesial Khusus untuk membandingkan Kualitas of Public Policy Dari countries Pak Mungkin ada datanya Dari Harvard Kennedy School gitu Ya tergantung Competitivenessnya itu Adalah citra dari Atau secara tindak langsung Juga Menggambarkan Kebijakan publik juga Karena Competitiveness itu kan Berkaitan dengan Bagaimana Anda berbuat Melakukan bisnis Mudahnya gitu ya Saya ambil contoh Kaitan antara Kebijakan publik Dan bisnis adalah Kalau enggak salah Awal April 8-9 April Itu ada Di Istiana Bogor Itu dikumpulkan lah Oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Beberapa pengusaha Asosiasi dan berapa Untuk Bagaimana sih kita Melakukan akselerasi Pembangunan ekonomi Indonesia ini Dan Komitmen dari dunia Usaha itu Kalau enggak salah Akan melakukan investasi Dalam 5 tahun ke depan itu Sebesar Lebih dari 100 miliar US dollar Tapi dengan syarat Beberapa faktor-faktor Atau kebijakan-kebijakan Yang menjadi The bottlenecking Itu harus Dihilangkan Nah itu adalah Satu contoh ya Salah satu contohnya Misalnya Berkaitan dengan Undang-Undang Tenaga Kerja Kita disini tidak Tidak ingin membahas Tentang substansi Atau isi dari Undang-Undang itu Tapi Para dunia usaha Melihat bahwa Itu adalah salah satu Yang bisa menghambat Kalau kita ingin Melakukan akselerasi Pembangunan ekonomi Di Indonesia Dimana investasi Di infrastruktur Di investasi Di Di Natural resources Itu bisa menjadi Terhalang Kalau kebijakan publiknya Ini tidak jelas Oke Pak Kembali kita Lihat Sekali lagi Itu kan sangat Kualitatif Pak ya Kalau kita Tadi kan Kalau kita mau ngomong Survey Mungkin proxinya adalah Competitiveness Index Tapi kalau kita ngomong Secara Kualitatif lagi Negara mana sih Di dunia ini Yang menurut Bapak Public policy yang terbaik Duh Yang terbaik Salah satu Contohnya adalah Yang jelas Itu adalah Misalnya Singapura Kepastian hukum itu Di sana ada Oke Kepastian hukum Kalau Anda lihat Keteraturan di sana Orang nyebrang aja Di sana Itu memperlihatkan Bagaimana Kebijakan publik Untuk semua orang Dan kalau itu Dilanggar Siapapun Tidak Tidak apa Tidak penampu Tanpa peduli Itu akan kena hukum Gitu loh ya Jadi Karena memang Ya Karena memang Yang dibangun oleh Perdana Menteri Lee Kuan Yew Itu pertama kali Sejak pertama Adalah Rule of law Discipline Jadi itu yang dibangun dia dulu Dan sampai sekarang Dirasakan Sehingga dunia usaha Juga mendapat kepastian Masyarakat mendapat kepastian Negara lain juga Yang deal sama mereka Itu mendapat kepastian Oke Itu sebagai sebuah contoh Oke Baik Pak Kita harus break sebentar Pak Karena kita harus Masuk ke dalam segmen berikutnya Buat para business leaders Dan interactual business community Silahkan SMS komentar Anda Atau pertanyaan Anda Ke 0896 788 Kita break Untuk segmen berikutnya Salow Ya 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 Ya